Halo Sobat FFBI, bersama saya Spidey Gaming disini Selamat datang di episode 15 Dan ya, episode kali ini akan menceritakan Kedalaman dari karakter Vina mengenai masalah Ludia Di episode sebelumnya, veritas cahaya dan veritas tanah berhasil menghancurkan kristal cahaya Dan syukurnya Sakura berhasil menyelamatkan Ren dan kawan-kawan dari kuil misi dia Untuk itu, kita lanjut saja ke storyline Selamat menikmati guys Dan sekarang, rombongan Sakura sudah tiba di Perpustakaan Ajaib Perpustakaan ini, itu berisikan banyak ilmu pengetahuan Dan juga sebenarnya, boleh dibilang itu rahasia-rahasia dari dunia lapis Jadi, dunia ini kan banyak rahasia, istilahnya rahasia ilahi ya Nah, itu ada di sini Sebenarnya juga memuat info mengenai dunia lain sih Cuma, ya kalau aku spoiler nanti gak seru lagi dong Nah, yang jadi misteri itu Siapa yang bangun perpustakaan ini? Dan siapa yang tulis buku-bukunya ya gak? Kalau menurutku sih, pastinya mereka yang terlahir 700 tahun yang lalu deh Karena otomatis mereka udah tahu banyak hal Perkembangan-perkembangan dari masa hidup mereka yang panjang kan Mungkin juga malah Sakura yang tulis Bisa jadi Karena dia yang tahu tempat ini juga Sampai dia tahu seluk-beluk dari perpustakaan ini kan Nah, dia aja tahu kalau perpustakaan ini banyak monster Nah, dia aja tahu kalau perpustakaan ini banyak monster Oh, mungkin maksud dia itu Ada monster yang bersemayam di buku tersebut Jadi kayak ada arwahnya lah ya Oke Di sini kita akan kembali ke masa lalu Nah, mereka sudah tiba di Ingatan Vina mengenai Pertempuran, perperangan 700 tahun yang lalu Jadi Roh mereka itu memasuki ingatannya Vina ya Oh, jadi Sakura bikin barrier tadi Supaya dia itu gak diganggu oleh monster-monster Jadi Dia itu bisa menjaga tubuh mereka Itu kalau kalian pernah nonton Film horror Di I Itu film Thailand Jadi di situ juga diceritakan kan Mereka bisa Keluar dari roh Masuk ke dunia lain Dan tubuh itu gak boleh dipindahkan Kalau dipindahkan Roh mereka gak bisa balik lagi ke tubuh mereka Selamanya Nah, mungkin di sini sama Nah, itulah yang kubilang dunia lain Dan dunia itu adalah Paladia Dunia asal para Veritas Dan juga Vina Sakura juga dari sana Sorry, spoiler dikit ya Sakura juga berasal dari Paladia Tapi Kisahnya Sakura Itu saya gak ceritain Oh, oke Oke Di sini cerita makin menarik Karena kita akan segera tahu sejarahnya Sejarah perang itu Kemudian dua kubu Nah ini ada dua kubu Ini makin menarik Ya betul kata Sakura Tidak ada pihak yang baik dan jahat Ya soalnya semua pasti punya Kepentingan masing-masing dong Oke dua kubu itu adalah Adore dan Hash Oke Hmm Oh Oh Jadi Ren dan Laswell ini Bisa apa ya Merasakan keberadaan para Veritas Jadi responsif banget jawabannya itu Oke kalau dari perkataan Veritas kegelapan Berarti Mereka itu dari kubu Aldor ya Oke Jadi kita akan segera tahu Tujuan Tujuan Aldor ya Wow Oke Menarik Ini pertanyaan bagus Oh Yap Jadi istilahnya Perbedaan ideologi negara Oh ideologi negara Ya ada perbedaan ideologi Jadi mereka Kles Ya perang jadinya Kayaknya ya kurang lebih sama lah ya Dengan dunia nyata ya Ketika ada ideologi yang bertentangan Pasti Aduh itu Gesekan pasti terjadi lah Makanya kalau gak bisa Saling menghargai Itu Bahaya banget sebenarnya Sen repugnya Janganlum Jangan l rock Sekarang Lock Jangan l romp talking Jangan l romp Ju dish Qu kali selamat menikmati demon hash wow selamat menikmati 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 Teleportasi dia Untuk menyelamatkan yang lain Dari serangan veritas cahaya Kira-kira Diteleport kemana ya mereka Untuk itu Saksikan terus Ikuti terus kelanjutan dari Storyline FFBI karena Semakin seru Menjelang Akhir dari season 1 ya Untuk itu terima kasih telah Menonton video ini Sampai jumpa di episode 16 Guys